Intro Hai sahabat rusevara, nah kita bertemu lagi nih Oh iya teman-teman disini pasti udah pada tau dong ya Termogan Ya termogan itu termometer yang biasanya dipakai di setiap pintu masuk toko, kantor dan yang lain-lain Nah baru-baru ini muncul perdebatan mengenai cara kerja termogan ini Yang katanya lebih akurat kalau ditembakkan ke dahi Tapi ada juga yang mengatakan sebaiknya di tangan Nah yuk langsung aja kita bahas dahi atau tangan ya Menurut dokter Carlina, termogan gak dianjurkan digunakan di daerah selain di dahi Hal ini karena hasil deteksi suhu tubuh menjadi gak akan efektif dan gak akurat Maka apabila ada yang menggunakan termogan tidak di dahi Misalnya di tangan, baik punggung tangan ataupun kelapa tangan Hasil deteksi suhu tubuhnya tentu akan meleset alias gak akurat Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah akurasi pengukuran temperatur bergantung pada jarak dan sudut alat termogan terhadap objek yang diukur Nah maka dari itu jangan heran kalau hasil pengukuran suhu tubuh dapat berubah-ubah Nah pemindaian suhu dengan termometer tembak juga lebih cepat dibandingkan termometer konvensional Karena termometer inframerah ini dapat mendeteksi suhu tubuh hanya dalam hitungan detik Selain itu termometer dahi lebih cocok untuk screening awal demam sebagai gejala coronavirus Pasalnya hanya perlu ditembak ke arah dahi tanpa perlu kontak ataupun bersentuhan langsung dengan kulit seseorang Nah kalau kita ingin mendapatkan suhu tubuh seseorang yang lebih akurat adalah dengan mengukur area yang mendekati pusat panas tubuh Seperti mulut dan anus Kalau kita mengukur suhu tubuh di tangan misalnya kita duduk di mobil Nah di kursi bagian depan yang lubang ACnya persis menempel di tangan Terus tangan langsung ditermogan pasti hasilnya lebih rendah daripada di dahi yang jarak ke lubang AC jauh Dan kalau kita habis dari ruangan ber AC atau baru pergi dari luar dengan suhu lingkungan yang panas Itu bisa berpengaruh juga loh Jadi selama suhu yang diukur berasal dari tubuh bagian luar hasilnya gak akan akurat Jadi agak sulit kalau mempertentangkan mengukur suhu tubuh dari luar Baik itu dahi maupun di tangan Jadi itu semua tergantung sih Emang di dahi diasumsikan agak lebih banyak pembuluh darah tepi dan lebih mudah juga Langsung ditembak gitu kan Terus kalau di tangan perlu angkat-angkat tangan dulu Terus belum lagi yang pakai sarung tangan itu ribet banget Oke jadi gitu dah teman-teman Semoga video ini membantu ya Kalau kalian suka video ini kasih like-nya dan klik subscribe dan tombol loncengnya ya Bye see you next video